Informasi lain, saudara pasien anak meninggal dunia usai menjalani operasi amandel di rumah sakit Kartika Husada, Bekasi, Jawa Barat. Pasien anak berinisial BAD ini diduga menjadi korban malapraktik. Kasus dugaan malapraktik kembali terjadi. Kali ini menimpa anak berinisial BAD berusia 7 tahun. Korban meninggal dunia setelah menjalani operasi amandel di rumah sakit Kartika Husada, Jati Asi, Bekasi. Setelah menjalani operasi amandel pada 9 September lalu, kondisi korban semakin memburuk. Apalagi setelah korban difonis mengalami mati batang otak. Setelah dinyatakan mengalami mati batang otak, korban sempat dirawat selama 15 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Untuk menyelidiki kasus dugaan malapraktik ini, Dinas Kesehatan Kota Bekasi membentuk tim khusus terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Perwakilan Persatuan Rumah Sakit Swasta. Kami dari Dinas Kesehatan baru akan melakukan proses investigasi terhadap tindakan-tindakan yang sudah dilaporkan melalui media dan lain sebagainya terkait dengan ananda AB tersebut. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Kartika Usada berdali jika mereka sudah memberikan penanganan sesuai dengan prosedur pelayanan rumah sakit tipe C. Pihak Rumah Sakit juga mengklaim jika tidak ada masalah kondisi kesehatan korban BAD pasca menjalani operasi amandel. Begitupun setelah korban dinyatakan mengalami mati batang otak, pihak Rumah Sakit Kartika Usada sudah berupaya memindahkan BAD ke 80 Rumah Sakit Sejabotabek, namun ditolak. Alasannya tidak bisa membantu, ya mungkin karena kondisi dari keluarga, dari anak yang memang non-transferable ini, beresiko sekali nyampe di sana, dan mungkin lanjutannya memang ya Bapak-Bapak tau sendiri ini ada kasus hukumnya. Jadi di mana-mana rumah sakit tidak mau menerima karena mungkin takut terbawa-bawa. Itulah kesulitan kami sebenarnya. Kami sudah berupaya berdiskusi dengan keluarga pasien. Ini sudah viral, jadi rumah sakit mana pun pasti kurik ya, nanti kena detahnya lah. Saat ini penyelidikan kasus meninggalnya BAD oleh tim khusus bentukan Dinas Kesehatan Kota Bekasi masih berjalan. Awang Darmawan, Auriga Agustina, dan Imam Rohman melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.